Nah untuk teman-teman yang ngalami Kasus seperti ini Oh coba panik Santai Dicari solusinya Bagaimana Mis ini saya ada Cara yang bisa saya bagikan teman-teman Kalau mengalami Kasus radiatore Patah seperti ini Nanti Kita kasih tau cara-caranya Dan bahan-bahannya Bahan-bahan yang arungus disiapkan Apa saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel Mbak Semo Otomotif Di video ini Saya akan berbagi Tutorial Cara Cara ini nya apa ya Intinya gini Di hadap saya ini kan ada vario Vario lama ya Vario karburator Mbak Taunepiro gak apalagi Kasusnya ini Mogok Jadi Mogok Berebet-berebet Mogok Nanti ditunggu Beberapa saat Dihidupin lagi Diselah ya Diselah Hidup Terus buat jalan Sebentar berebet-berebet Terus mati Terus sampai akhirnya Wismati total Gak bisa Gak bisa Dihidupkan Mesinnya Oke Setelah dibawa Ke Tempat saya Yoke Setengah Cerita Sedikit cerita Ceritanya seperti itu tadi Terus Dibawa sini Akhirnya tak cek Ternyata Akin ini Akin ini Gak ngisi Blas Kosong Plompong Terus tak cek Pengisiannya Tak coba Aki Tak coba Aki Yang normal Normal Aki normal Tak pinjemnya Langsung Hidup Begitu mesin hidup Aki tak lepas Ceplik Mesin langsung mati Oke Berarti Kesimpulannya Pengisiannya Mati Ya kan Oke Untuk pengisian mati Paling-paling Masalah ada di Kiprok Ternyata Saya cek Kiproknya Juga Normal Di Kiproknya Kiproknya Normal Oke Terus Akhirnya Tak Cek Sepul Biasanya Kalau gak Kiprok Sepul Kalau gak Sepul Paling Kabelnya Ada yang Putus Gitu Kabelnya Sudah dipastikan Oke Gak ada Jalur yang Putus Kiprok Oke Terus Tak cek Disini Ternyata Sepulnya Gini Sepul Mati Nah Setelah Sepul Mati Akhirnya Saya Sepul ini Ulang Digulung Ulang Ini Sudah Selesai Gulung Tapi Masalahnya Untuk Mengganti Sepul ini Kan harus Melepas Ini Namanya Si radiator Ini Namanya Radiator Ini Harus Dilepas Dulu Baru Kita Bisa Melepas Sepul Karena Posisi Sepulnya Ada Di Dalam Terhalang Oleh Radiator Nah Masalahnya Radiator Ini Begitu Dilepas Patah Loh 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 Radiator Patah Loh Sedangkan Harga Radiator Ini Juga Lumayan Mahal Masuk Aku Tarok Radiator Masuk Wanya Tak Ngontuku Radiator Baru Mungkin Pernah Teman Teman Mungkin Pernah Ngalami Hal Semacam Ini Kalau Menurut Saya Ini Ini Suatu Hal Yang Wajar Karena Apa Radiator Ini Terbuat Dari Plastik Dulu Ini Menurut Saya Mbo Karena Saya Juga Tidak Segitu Paham Masalah Bahan Bahan Terbuat Dari Apa Kalau Menurut Saya Paling Pena Ngomong Bahannya Plastik Plastik Kalau Ini Memang Dari Almini Almini Sejenis Sirip Sirip Ini Tapi Untuk Bagian Atas Bagian Bawah Ini Dari Plastik Nah Ini Karena Penggunaan Dalam Waktu Yang Lama Sering Kena Panas Akhirnya Panasnya Suhu Air Radiator Kan Mencapai 80 Derajat Lama Kelamaan Akhirnya Jadi Rapuh Jadi Ini Kalau Kena Tekanan Atau Pergerakan Biasanya Langsung Patah Bisa Juga Patah Disini Bisa Juga Patah Di Ini Segitiganya Ini Nah Ini Biasanya Disitu Nah Untuk Lebih Aman Melepas Ini Sekalian Satu Satu Paket Ini Ini Kan Dipasang Gini Jadi Langsung Dilepas Dari Atas Sama Ini Dari Sini Dari Apa Apa Tegi Jening Termostat Langsung Dari Bautetor Termostat Ini Ada Dua Terus Ini Satu Nah Gitu Itu Biasanya Lebih Aman Tapi Belum Tentu Juga Soalnya Waktu Ngelepaskan Pasti Kena Goyang Goyang Gitu Kalau Memang Sudah Rapuh Banget Akhirnya Tetap Pecah Juga Patah Meskipun Tidak Langsung Patah Tapi Retak Gitu Nah Kalau Sudah Retak Mending Dilepas Sekalian A Oke Kita Persiapkan Dulu Untuk Bahan Bahannya Kita Siapkan Untuk Perbaikan Radiator Oke Jangan Di Skip Videonya Ayo Oke Teman Teman Langsung Saja Kita Persiapkan Bahan Utamanya Sok Dread 12 x 1,25 1,25 Terus Kita Persiapkan Hentap Loh Hentap Ya 12 12 12 x 125 Hentap Ini Biasa Lim Besi Campur Lim Besi Campur Kita Gunakan Tang Buaya Totang Tantang Cepret selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati